Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian tewas dalam kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Raisi bersama rombongannya diketahui sedang melakukan perjalanan dari Azerbaijan untuk meresmikan sebuah bendungan. Pencarian puing-puing pesawat dilakukan selama berjam-jam melalui wilayah pegunungan yang berkabut. Upaya pencarian membutuhkan waktu yang cukup lama karena lokasi insiden berada di wilayah pegunungan dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Helikopter tersebut juga membawa Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malek Rahmati dan pejabat serta pengawal lainnya. Seluruh penumpang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Sebanyak 73 tim penyelamat tiba di lokasi kejadian namun seluruh bagian helikopter tersebut hangus terbakar. Menurut media iran, kejelakan helikopter tersebut di dua terjadi kerana cuaca buru. Menurut menjabat iran, helikopter tersebut mengalami masalah. Karena kabut tebal saat dalam perjalanan pulang dari perbatasan Iran-Azerbaijan. Kejelakan tersebut terjadi di tengah memanasya hubungan antara Israel dan Iran. Sebelumnya, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!